Kasus ilegal akses pencetakan EKTP di Dinas Tukcapil, Kota Cambi terus berlanjut setelah melimpahkan bekas peberiansa kekejaksaan. Penyidik membidik tersangkau baru dalam kasus IKO. Penyidik Cyber Diretorat Reserse Kriminal Khusus Pega Cambi terus mendalami kasus ilegal akses pencetakan EKTP di Dinas Tukcapil, Kota Cambi. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan peberiansa yang sudah lebih menjadi tersangkau tunggal dalam kasus IKO. Satu IKO bekas pegawai hari yang lepas Dinas Tukcapil, Kota Cambi itu telah dilimpahkan kekejaksaan tinggi Cambi. Diretor Reserse Kriminal Khusus Pega Cambi, Kombespol Siketdani Setiono mengatakan setelah tersangkau peberi penyidik saat IKO membidik tersangkau baru dalam kasus IKO. Iyo menegaskan setelah proses peberi berjalan di tangan Caksa, Peanyo akan segera memeriksa nama lain yang diduguh terlibat dalam kasus IKO. Meski demikian penyidik masih enggan menyebutkan siapa saja tersangkau baru dan jabatan atau peran dalam kasus IKO. Lenggal akses yang sedang kita tangani saat ini satu tersangka sudah kita limpahkan kekejaksaan. Selanjutnya kita akan kembangkan ke jaringan yang bekerja bersama dengan tersangka. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi dan akan segera kita lakukan pemeriksaan. Terkati terus di lapor pengembangan Pak ya? Ya betul sekali karena tindak pidana ini mengakibatkan korban dari masyarakat ya yang menggunakan kartu identitas yaitu KTB yang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Artinya identitas yang berada di dalam CIP tidak sesuai dengan yang tertera di KTB itu sendiri. Jadi ini sangat merugikan dan harapannya ke depan masyarakat yang merasakan dampak dari tindak pidana ini mungkin belum melapor. Segera saja silakan melakukan verifikasi ke Sepeduk Capil, Kota Jambi untuk bisa dilakukan penerbitan KTB yang semestinya. Semestinya Kemasan Caya, Cek TV Ngabep